Kau pikir aku lemah? Tidak, maafkan aku. Bukan begitu maksudku. Aku sudah kuasai elemen itu seribu kali di seribu kehidupan. Sekarang aku harus melakukannya lagi. Kau akan mengajarkan pada Avatar pengendalian api. Iya, baiklah. Akanku ajari kau. Benarkah? Hebat! Lebarkan kuda-kudamu. Lebih lebar. Tekuk lututmu. Sekarang konsentrasi. Bagus, bagus. Tunggu, terus apa lagi? Diam! Bicara bukanlah konsentrasi. Lihat temanmu, apa dia bicara? Bahkan rusat tua di sana juga konsentrasi dengan yang dilakukannya. Hei! Tapi apa yang aku pelajari? Rasakan panasnya matahari. Dia merupakan sumber api. Dia punya keseimbangan dengan alam. Mengerti kau? Lalu kapan aku bisa membuat api? Konsentrasi! Apa kita cukup bagus untuk bisa membuat semburan api? Tidak ada api. Apa? Kekuatan pengendalian api datang dari nafasmu. Itu sebabnya kau harus ahli mengendalikan nafasmu. Kau membawaku kemarin untuk bernafas. Siapkan kuda-kudamu. Lebih lebar. Kau kan tidak melihatku. Lebih lebar. Sekarang hiruplah lewat hidung dan keluarkan lewat mulutmu. Tanpa bicara. Bagus. Teruskan. Apa yang kau lakukan di sini? Aku tidak menyuruhmu berhenti. Aku sudah bernafas berjam-jam. Kau ingin berhenti bernafas? Aku ingin kau berhenti membuang waktuku. Aku sudah tahu cara bernafas dan merasakan matahari. Aku ingin tahu cara menembak dengan api dari jariku. Aku sudah merasa kau tidak punya keinginan untuk menuangkan kemampuanmu. Ini berkaitan dengan kekuatan api. Bagaimana dia dapat menghancurkan dan menyapu habis semua yang ada di depannya. Api adalah hal yang mengerikan untuk ditantang. Sifatnya selalu menghabiskan dan menghancurkan apapun yang ada di sekelilingnya. Belajari dengan benar, atau akan berisiko menghancurkan dirimu dan semua yang kau cintai. Aku sudah pikirkan apa yang kau katakan, akan kucoba lebih sabar lagi. Kita akan berlatih dengan api sekarang. Oh, ya! Maksudku, ayo kita mulai. Konsentrasi pada apinya. Aku ingin kau simpan ini untuk mencarikan hubungannya selama yang kau bisa. Guru, ada masalah serius? Ada apa? Konsentrasi pada daunnya! Ini adalah perintah terburuk dalam pelajaran pengendalian api. Dia tinggalkan aku berjam-jam untuk konsentrasi bernafas. Aku yakin alasannya bagus. Tapi aku kan sudah siap melakukannya. Aku berhasil membuat api! Eng, itu bagus. Tapi kau harus pelan-pelan. Hati-hati! Itu baru pengendalian api. Engkau akan melukai dirimu! Aku ingin tahu cara akrobatik melakukannya. Katara! Maafkan aku! Katara, ada apa? Apa yang kau lakukan? Ini kecelakaan. Aku hanya... Katara, maafkan. Sudah kubilang, jangan main-main dengan ini! Lihat yang kau lakukan! Kau membakar adikku! Kau. Kau! Yau! Kau. Maksud. Sampai jumpa.